Halo guys, David disini, dan ini adalah Poco X3 NFC. Yup, HP ini nambahin kata NFC di namanya. Biar orang nggak nanya lagi, Bang, HPnya punya NFC nggak? Udah langsung kejawab dari namanya? Lumayan ngurangin pertanyaan calon pembeli lah. Tapi anda jangan terkecoh sama namanya juga ya, jangan kirain kalau nih HP cuma menang soal NFC-nya doang. Xiaomi cuma bangga-banggain itu doang, sampai ditempel di namanya. Nggak, justru NFC itu cuma jadi bagian yang secuil doang kalau dibandingin sama spek plus fitur lain yang ditawarin Poco X3 NFC ini. Coba anda perhatiin ya, Poco X3 NFC chipset yang dipake adalah Snapdragon 732G. Versi Snapdragon yang levelnya sedikit di atas Snapdragon 730G yang dulu sering dipake di HP-HP kelas 6-7 jutaan. Kalau 732G, dia punya clock speed yang sedikit lebih kenceng. Terus nih HP ngebawa layar yang ukurannya 6.67 inci IPS Full HD, yang refresh ratenya itu 120Hz, dengan touch sampling 240Hz. Baterenya 5160 mAh dengan fast charging 33W. Kamera utamanya punya resolusi 64MP dengan sensor Sony IMX682. Coba tebak harganya buat yang belum tau. 5 juta? 4 juta? Jawabannya 3.099.000 doang buat varian RAM 6GB, dan internalnya 64GB. Terus 3.499 juta buat RAM 8GB, dan internal 128GB. Kombinasi spek dan harga kayak gini, lumayan bikin bubar pasar kelas menengah sih. Buat anda yang nyari HP kelas menengah yang harganya 3-5 jutaan, dengan spek yang value-nya paling bagus, saya bisa dengan yakin bilang kalau Poco X3 NFC ini pilihan yang paling bagus. Sebelum ada Poco X3 NFC ini, yang paling ngedeketin juga HP dari Xiaomi sih, itu Redmi Note 9 Pro. Di review Redmi Note 9 Pro, saya udah bikin judul kayak gini, dan anda juga udah liat judul dari video ini kayak gimana. Entah apa yang dipikirin Xiaomi pas ngebikin nih HP, bener-bener disikat semua, termasuk HP mereka sendiri. Buat anda yang udah nggak sabar buat ngeliat performa Genshin Impact-nya kayak gini, Poco X3 NFC bisa ngejalanin game berat di settingan grafis medium, dan frame rate 30fps dengan stabil. Saya mainin game ini selama sejam pun tetep aman, nggak ada kerasa nge-lag, betah lah. Suhu bodinya pun enak buat dipegang lama-lama, mungkin karena Poco X3 NFC udah pake sistem Liquid Cool 1.0 Plus buat bantu ngedinginin mesin di dalemnya. Kalo buat main game PUBG M, Poco X3 NFC juga stabil banget, bisa kita mainin di settingan maksimal, itu Smooth Ultra atau HD High. Belum bisa Extreme karena belum diunlock. Harusnya kalo diunlock, tetep nyantai aja sih chipsetnya, sementara buat yang doyan main ML, mode high frame rate-nya udah nyala, aman. Daya tahan baterai ini juga siap buat dipake ngapain pun, dengan kapasitas segede 5160 mAh, sebenernya baterai ini AP kuat buat dipake normal selama 2 hari, screen on timenya bisa tembus 9-10 jam. Tapi saya rasa setengah lebih orang yang beli HP ini, kayaknya bakal pake buat main ya. Kalo buat itu seharian masih cukup lah. Kayak buat main Genshin Impact, pas saya mainin selama 1 jam, baterainya ngurang 18% aja. Jadi kalo main nonstop, mungkin dapatnya bisa sampe 5 jam lebih. Kayaknya cukup ya 5 jam sehari buat main game, atau itu malah jam terbang buat pemula doang. Kalo dayatan kayak gitu masih belum cukup, kecepatan ngecas si Poco X3 NFC juga termasuk ngeboot. Sekitar 70 menitan udah bisa ngisi baterai HP ini dari 0 sampe penuh. Ngisi setengah jam aja udah dapet 50an persen, berkat charger 33Wnya. Udah termasuk di paket penjualan juga, nggak ada yang dikurangin. Terus, bagian yang nggak dikurangin lagi dari Poco X3 NFC ini ada di layarnya. Ukurannya lumayan jumbo, 6.67 inci. Resultsnya Full HD+, panel IPS, dukung HDR10, kacanya Corning Gorilla Glass 5, dan yang paling menarik perhatian, refresh rate 120Hz. Kali lagi, harganya ini 3 juta, dan nggak ada HP 3 juta lain yang punya layar sekenceng ini. Saya cuma punya satu catatan aja soal refresh rate di Poco X3 NFC. Kalo misalnya kita aktifin mode 120Hz-nya, layarnya itu nggak bakal kekunci terus di 120Hz. Tapi kadang bakal lebih lambat tergantung aplikasi apa yang kita pake. Bakal balik ke 60Hz. Kayak main game gitu. Kalo memang dari awal nggak 120Hz kan percuma HP-nya aktifin. Terus kalo tampilan lagi idle, mode 120Hz-nya juga nggak jalan biar bisa lebih hemat bateri. Jadi bisa dibilang kalau kita aktifin mode yang 120Hz itu, itu kita lagi aktifin mode variable refresh rate yang bakal naik turun. Bagian yang juga nggak dilupain oleh Poco X3 NFC sebagai bagian dari Xiaomi, nih HP juga pastinya dilengkapin banyak fitur di berbagai sisi HP. Di bagian bawah kita bisa nemuin headphone jack, terus ada port USB Type-C, mikrofon, dan speaker. Di sebelah kanan ada tombol volume plus power yang ngerangkap sebagai sensor fingerprint. Sudut sensor fingerprint-nya ini kerasa lumayan kasar ya, walaupun nggak bakal sampe ngelukain kita kalo kita salah gesek, tapi tetep berasa gitu bedanya dibanding tombol yang sudutnya halus. Di bagian atas ada mikrofon plus pemancar sinar inframerah. Dan kalo kita liat bagian sudut depannya ini, ada earpiece yang ngerangkap sebagai speaker kedua, karena nih HP udah pake sistem stereo speaker. Ada LED notif juga yang keselip di dalamnya. Sementara di sebelah kiri ada SIM tray yang sifatnya hybrid, terus Poco X3 NFC juga udah punya sertifikasi Wide Fan L1, biar bisa muter Netflix di resolusi HD. Dan dia juga diklaim bisa tahan dari percikan air dan debu. Poco X3 NFC juga sebenarnya bisa lumayan gembar-gemborin sensor yang dipake di kamera belakangnya, yang punya resolusi 64MP. Dia pake Sony IMX682. Karena sensor ini juga dipake di HP brand lain yang harganya bisa tembus 4 juta, dan mereka banggain banget gitu. Tapi di X3 NFC mereka kayak kalem-kalem aja walaupun punya. Ya mungkin karena ketutupan bagian lain yang keren juga gitu ya, jadi ya nggak banyak yang bisa di ngomongin semua lah. Padahal ya tetep bagus-bagus aja pas kita ngambil foto di kondisi cahaya yang cukup, warnanya keliatan lumayan natural dan detailnya dapet dynamic range-nya pun bagus. Performa low light-nya juga nggak bisa dibilang kurang sama sekali sih kalau inget harganya. Sekali lagi ini cuma 3 juta, kayak nggak bisa protes lagi lah, udah oke. Barusan mesen makanan dari ojol telur gulung, enak sih cuma rasanya kayak terlalu bersih gitu. Mungkin kebiasaan telur gulung abang-abang di sekolah gitu ya, yang minyaknya agak hitam gitu, itu kayaknya lebih enak tuh. Ya ini oke lah. Memang agak jarang sih ada HP yang speednya kenceng banget, terus ya semuanya itu keren banget, dan kameranya juga bisa segila itu. Kalau Poco ini levelnya lebih ke bagus aja, tapi itu pun udah cukup banget sih. Jadi ini rekaman kamera depannya juga keliatannya ya bening-bening aja. Jadi ya buat kamera no problem lah, sesuai sama harganya lah. Satu-satunya bagian yang bisa saya anggap biasa aja dari Poco X3 NFC ini ada di soal desainnya. Bagian belakangnya ini lumayan ngasih kesan kalau HP ini pengen tampil beda. Tulisan Poconya itu keliatan lumayan gede. Desain kameranya juga keliatan nonjol. Ini ya keliatan beda dari HP lain, cuma beda itu bukan berarti lebih bagus. Kalau HP ini biasa aja lah. Jenis material body yang dipakai juga biasa aja. Polikarbonat yang keliatan kayak kaca. Buat varian warnanya sendiri, yang lagi kita bahas ini namanya Cobalt Blue, dan ada satu lagi yang namanya Shadow Grey. Dan ngomong-ngomong soal biasa, ada satu lagi bagian yang kerasa biasa aja dari Poco X3 NFC. Iklannya, rasanya udah biasa banget kalau HP budget begini ada iklannya. Tapi semoga ini diubah sih, cuma ya ngerti juga sih. Kesimpulannya Poco X3 NFC. Poco is back, tapi kali ini bukan dateng sebagai flagship killer yang kayak kakek moyangnya dulu. Ini kali ini dia dateng sebagai mid-range killer, dimana X3 NFC ini berhasil ngebawa spek-spek HP, yang biasanya ada di HP 4-5 jutaan, tapi harganya bisa dipatok 3 juta aja. Buat kelas mid, selisih 1-2 juta itu udah gede banget. Bagian yang kerasa kena kompromi dari X3 NFC ini pun nggak banyak, cuma bagian desain sama iklannya aja. Itu pun kalau bisa dibilang kena kompromi, karena nggak terlalu heran lah kalau HP kelas menengah itu kualitasnya, ya desainnya kayak gini. Poco X3 NFC ini recommended banget buat anda yang memang nyarinya spek, spek, dan spek banget. Yang value for money-nya tinggi banget, nggak ada lawan. HP ini cuma nggak recommended buat anda yang nggak terlalu peduli sama spek, dan pengen HP yang penampilannya lebih nyantai dari si bongsor ini, yang lebih kalem, lebih elegan, nggak pengen yang segarang inilah si X3 NFC dengan bodi yang layar 6,67 inci. Karena mungkin bakal capek sendiri megangnya. Selain itu, saya nggak kepikiran lagi sih soal siapa yang nggak cocok sama nih HP. Ya kalau fanboy merek lain sih, itu nggak usah dibilang lagi lah ya. Dari awal nggak dihitung. Nggak mungkin kalau fanboy malah beli HP lain. Kecuali bagus banget sekali. Ya demikian review GadgetIn buat Poco X3 NFC. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ada nggak ya? Apa? Budget? Bukan, low-end killer, jadi harinya 500 ribu. Poco 500 ribu.